Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Aku Jini Ramadhani Nisari Dengan NPM 2037-0006 Dari Prodisi Psikologi Universitas Mb. Kita ketemu lagi Kita bakalan ngomongin tugas akhir aku Mengenai pelanggaran kode etik Yang ada di psikologi Untuk memenuhi tugas mata kuliah kode etik Aku punya satu kasus Untuk pelanggaran kode etik Dalam psikologi Dimana kita pakai inisial aja P adalah seorang psikolog Yang bekerja di salah satu Perusahaan penerbangan teramah Di wilayah tempat P bekerja P melakukan Psikotest Untuk penerimaan calon pelanggari baru Perusahaan tersebut Kemudian P ini tertarik Dengan salah satu calon pelanggari Disana Ternyata calon pelanggari tersebut Tidak lolos ketika Melakukan psikotest Yang dilakukan oleh P Pramugari tersebut mengetahui Jika P tertarik dengan dirinya Kemudian Pramugari ini menawarkan Diri kepada P Untuk meloloskan Psikotestnya Dengan iming-iming Dia akan memberikan Sejumlah uang Dan Mau diajak berhubungan Badan dengan P Selanjutnya Ternyata setelah itu P menyetujui Persyaratan tersebut Nah disini Bisa kita lihat Jika P melakukan Pelanggaran kode etik Psikologi Nah Dari Kasus tadi Kita bisa menyimpulkan Bahwa P tersebut melakukan Pelanggaran kode etik Dimana Pasal yang Dilanggar Yaitu Pasal 16 Ayat 1, 2, dan 3 Mengenai hubungan majemuk Dimana Pasalnya berbunyi Yang pertama Ayat pertama Hubungan majemuk Terjadi apabila Psikolog Dan atau ilmuwan psikologi Sedang dalam peran profesionalnya Dengan seseorang Dan dalam waktu yang bersamaan Dapat menjalankan peran lain Dengan orang yang sama Atau Ayat B Psikolog dan atau ilmuwan psikologi Dalam waktu yang bersamaan Memiliki hubungan Dengan seseorang Yang secara dekat Berhubungan dengan Orang lain Yang memiliki hubungan profesional Dengan psikolog dan atau ilmuwan psikologi tersebut Kemudian Ayat 2 Psikolog dan atau ilmuwan psikologi Dapat sedapat mungkin Menghindari Dari hubungan majemuk Apabila hubungan majemuk tersebut Dipertimbangkan dapat merusak Objektivitas Kompetensi Dan efektivitas Dalam menjalankan Menjalankan fungsinya Sebagai ilmuwan Dan atau ilmuwan psikologi Kemudian Atau apabila beresiko Terhadap eksploitasi Atau kerugian Pada orang Atau pihak lain Dalam hubungan profesional tersebut Kemudian Di ayat 3 Apabila ada hubungan majemuk Yang diperkirakan Akan merugikan Psikolog dan atau ilmuwan psikologi Melakukan langkah-langkah Yang masuk akal Untuk mengatasi hal tersebut Dengan mempertimbangkan Kepentingan terbaik Orang yang terkait Dan kepatuhan Yang maksimal terhadap Kode etik Nah ternyata Pelanggaran yang dilakukan Pepe ini Bisa dibilang Cukup banyak Kasus yang dilanggar Dalam pasal tersebut Dengan 3 ayat Dan ada 2 poin Pentingnya Mungkin Itu yang dapat saya Sampaikan Kurang dan lebihnya Saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh